Kabar gembira, Bansos BPNT hingga PKH tahap 3 2023 akan disalurkan mulai pertengahan hingga akhir Juli tahun 2023 Segera cek bantuan Anda Nah teman-teman semua, ada kabar gembira ya Bagi semua keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia Ada kabar gembira mengenai Bansos pertengahan bulan Juli hingga akhir Juli 2023 Dikabarkan mulai pertengahan Juli akan ada pencairan Bansos atau bantuan sosial Nah Bansos seperti apa saja yang akan dicairkan ini Dilansir dari berbagai sumber akan ada sejumlah Bansos yang akan dicairkan pertengahan Juli ini Nah yang pertama ini pencairan bantuan sosial BPNT untuk alokasi Mei dan Juni Nah ini masih akan dilanjutkan ya Meskipun masih ada sejumlah KPM yang belum mencairkannya Baik itu KKS BNI, BRI, Mandiri dan Bank BSI Bank Himbara ini tetap siap akan melayani pencairan Selanjutnya, bagi kalian yang belum cair bantuan sosialnya tersebut Nah ini diharapkan untuk secara berkala Memeriksa kartu keluarga sejahtera Anda apakah sudah ada saldonya atau belum Nah tentunya bantuan ini sangat diharapkan ya Oleh banyak orang akan dicairkan hingga akhir bulan ini Selanjutnya yang kedua Bantuan KIP Kartu Indonesia Pintar Nah ini baik untuk jenjang sekolah dasar SD Maupun sekolah menengah pertama SMP dan SMA sederajat Ini akan dicairkan kembali pada bulan Juli di tahun ini Perlu diketahui bantuan sosial KIP Ini sangat membantu sekali Dalam mendukung pendidikan anak-anak di Indonesia Nah bagi para penerima manfaat Yang memiliki rekening simpanan pelajar Ataupun kartu KIP Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan ini Pencairan bantuan KIP Di pertengahan tahun 2023 ini Nah yang terakhir Bantuan PKH atau program keluarga harapan Tahap 3 tahun 2023 Bantuan PKH tahap 3 2023 Ini juga akan segera dicairkan Tentunya bagi kalian yang belum cair Selanjutnya perlu diketahui oleh KPM Sejak awal Juli kemarin Di sebagian wilayah Sumatera Selatan Seperti Banyu Asin dan Palembang Itu sudah mulai dicairkan bantuan PKH tahap 3 nya Namun untuk daerah lain Ini masih banyak sekali ya Yang belum pada cair bantuan PKH tahap ketiganya Nah ada kabar baiknya Pencairan bantuan PKH tahap 3 Ini juga akan dimulai secara keseluruhan Mulai pertengahan hingga akhir Juli ini Baik yang melalui PT.Pos Indonesia Ataupun bagi kalian Yang bantuan PKH nya dicairkan lewat kartu KKS Nah kita sama-sama doakan Semoga tidak ada kendala Yang menghambat pencairan kali ini Amin Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe nya ya Dan like nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh